Intro Hai semuanya, selamat datang kembali di youtube channel aku Di video kali ini, sesuai dengan judul yang udah kalian lihat Aku mau review salah satu produk lagi dari White Lab Dan produk yang akan aku review dari White Lab adalah face tonernya Jadi setelah sebelumnya aku bikin video kesan pertama aku Dan aku juga bikin video review tentang serumnya Kali ini aku mau bahas spesial untuk tonernya Dan aku juga mau bahas apa aja sih yang udah aku dapetin Dengan menggunakan White Lab ini selama 7 hari So buat kalian yang penasaran, jangan skip video ini Dan tonton terus video ini sampai selesai Dan bagi kalian yang baru bergabung Jangan lupa juga untuk di klik tombol subscribe di bawah Dan di aktifkan notifikasinya So langsung aja kita mulai Untuk tampilan bagian depannya kurang lebih kayak gini Dan untuk tampilan bagian belakangnya kurang lebih kayak gini Jadi untuk packagingnya sendiri Berbentuk botol Dan botolnya itu berwarna bening tapi bukan kaca Ini cuma plastik Dan di bagian atasnya pun ada tutupnya Jadi tutupnya pun ini plastik berwarna putih Untuk ukurannya sendiri ini 100ml Dan menurut aku ini tuh gampang banget buat digenggam Jadi mudah banget dibawa kemana-mana Kemasannya sendiri menurut aku ini cukup informatif ya guys Karena di bagian depannya ini tuh ada K Ingredients-nya Dimana ada niacinamate dan juga kolagen Terus di bagian bawahnya ini ada klem-nya Untuk klem-nya sendiri ini untuk Skin Brightener Dark Sport Solution Glamis Dull Skin Treatment Di kemasan bagian belakang ini ada komposisinya Kemudian ada manfaatnya Ada cara penggunaannya Ada expired date-nya Dan ada nomor Bepom-nya juga Walaupun ini gak ada box-nya Tapi di kemasannya atau di packaging-nya sendiri Ini udah informatif banget Dan disini aku mau bacain manfaat dari face toner ini buat kalian Manfaat yang pertama Membantu mencerahkan kulit Membersihkan wajah dari sisa-sisa kotoran dan minyak berlebih Dan juga memberikan rasa segar di wajah kita Untuk harganya ini bener-bener murah banget Cuman Rp35.000 aja Dan kita udah dapet 100ml sebesar ini Dan aku order di Shopee Yaitu di White Lab Official Shop Nanti nama tokonya bakal aku taruh disini Dan link-nya bakal aku taruh di description box Order-nya sendiri Disini aku order-nya itu paketan gitu ya guys Jadi gak satuan kayak gini Nanti untuk harga pastinya Per paket itu bakal aku taruh disini Seperti yang aku bilang di awal tadi White Lab ini merupakan skincare Yang memiliki kandungan utamanya Dari niacinamate dan juga kolagen Nah sebenernya niacinamate dan kolagen itu apa sih? Niacinamate itu sendiri berfungsi untuk mengatasi kulit wajah Dan juga dapat meningkatkan produksi kolagen yang ada di wajah kita Sementara fungsi dari kolagen itu sendiri Dia ini dapat mengencangkan kulit wajah kita Dapat menghaluskan kulit wajah kita Dan juga mencegah keriput yang ada di wajah kita Oke guys sekarang aku bakal lanjut ke teksturnya Untuk tekstur dari face toner ini Menurut aku teksturnya dia cair seperti air Dan berwarna bening Untuk wanginya sendiri ini masih nyaman-nyaman aja Dan wanginya itu semua rangkaian skincare yang aku order itu wanginya mirip-mirip Bukan mirip-mirip sih ya Emang hampir sama semua wanginya Tapi menurut aku masih nyaman-nyaman aja dipakenya Sekarang aku mau bahas untuk cara penggunaannya Yang aku baca disini Untuk cara penggunaannya itu Dia bilang usap lembut dengan kapas Keseluruh permukaan wajah dan leher Yang telah dibersihkan Disini aku udah siapin kapas Abis itu aku bakal tuangin tonernya ini Di kapas Oke ya guys sebelumnya aku udah cuci muka Jadi sekarang aku tinggal pake aja tonernya Ini dia guys Aku udah selesai pake face tonernya Dan yang aku rasain setelah aku menggunakan face tonernya ini Kulit wajah aku itu terasa segar Sesuai dengan manfaatnya tadi Kulit aku juga terasa lembab Dan juga terasa lebih halus dibandingkan sebelumnya Karena sesuai dengan fungsi dari toner itu sendiri Dia dapat mengembalikan pH kulit wajah kita Jadi wajah kita itu akan terasa lembab Setelah kita menggunakan facial wash Lanjut setelah aku menggunakan face toner Disini aku bakal menggunakan face serum Dan ini udah pernah aku review di video sebelumnya Jadi sekarang aku mau pake Setelah kita menggunakan facial wash Face toner Face serum Dan sekarang aku mau menggunakan cream Tapi karena disini aku bikin videonya di malam hari Jadi aku mau pake yang naik creamnya Ini dia setelah aku menggunakan rangkaian skincare dari White Lab Kurang lebih hasilnya itu kayak gini Yang aku suka dari skincare White Lab ini tuh Dia gampang banget untuk meresapnya Jadi kita itu gak membutuhkan waktu lama Untuk menggunakan skincare berikutnya Setelah kita menggunakan face toner ini Dan aku suka banget sih sama face toner dari White Lab ini Karena dia itu tidak memberikan efek iritasi di wajah aku Dan juga tidak membuat wajah aku itu Semakin kering banget Tapi malah melembutkan dan juga menghaluskan wajah aku Oh iya guys karena setiap jenis kulit itu beda-beda Bisa aja di aku itu cocok Di kalian gak cocok Atau sebaliknya Di kalian cocok Di aku gak cocok Jadi sebelum kalian menggunakan skincare apapun Ada baiknya kalian itu Menggunakan skincare tersebut di tangan kalian terlebih dahulu Abis itu kalian tunggu beberapa menit Biasanya sih aku kayak gitu Kalau misalnya aku mau pake skincare yang sebelumnya belum pernah aku coba Jadi aku tes dulu di tangan Dan aku diamin selama beberapa menit Kalau misalnya hasilnya itu memberikan efek iritasi Efek yang panas Atau efek yang gak bikin gak nyaman di kulit aku Aku bakal stop untuk pemakaiannya Tapi aku gak tau juga sih ya guys Cara itu beneran cara yang ampuh banget Atau emang ada cara lain So aku pengen denger Kalau misalnya kalian punya pendapat lain Jangan lupa untuk komentar di bawah Oke guys cukup sekian dulu video aku kali ini Semoga kalian suka Dan jika kalian suka jangan lupa untuk di like dan di share ke seluruh social media kalian Dan pastinya jangan lupa juga untuk di klik tombol subscribe di bawah Dan di aktifkan notifikasinya And see you on my next video Hai guys buat kalian yang suka bikin cemilan-cemilan simple Jangan lupa juga untuk subscribe channel masak aku disini Karena disana itu aku sering banget berbagi resep-resep simple Atau cemilan-cemilan yang gampang-gampang gitu So buat kalian yang belum subscribe Jangan lupa juga untuk subscribe channel masak aku yang ini Sampai jumpa di video selanjutnya